Ketiga parfum ini jarang banget dilirik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Algan Channel Channel yang selalu memberikan edukasi seputar dunia parfum reddell Di kesempatan video saat ini Gue ingin merekomendasikan tiga parfum Yang jarang sekali dilirik oleh orang Tetapi aromanya bisa meninggalkan jejak Dan pemakaiannya bisa digunakan untuk cewek maupun cowok Simak video ini sampai selesai Jangan di skip Di urutan parfum yang pertama Gue merekomendasikan Taylor Sweet Bagaimana dari aroma parfum Taylor Sweet Kita tester bareng-bareng lagi Di fase penciuman pertama Di fase penciuman pertama Dia sangat khas dengan aroma bunga yang sangat strong Jadi bunganya ini benar-benar kuat banget aroma bunganya Di fase pertama Kemudian di fase pertengahan penciuman Di fase penciuman pertengahan Dia itu manisnya Manis yang sangat legit Jadi manisnya ini benar-benar manis sangat legit Di fase pertengahan Kemudian di fase terakhir Nah di fase terakhir Dia ada sedikit balutan dari aroma mint Aroma mintnya ini benar-benar Seger dan fresh banget Jadi campuran dari kombinasi Kombinasi dari aroma bunga yang sangat kuat Kemudian aroma manisnya ini legit Kemudian ada aroma mint yang sangat fresh Jadi ketika dikombinasikan Parfum ini sangat meninggalkan jejak Sangat meninggalkan jejak Parfum Taylor Sweet Ini pemakaiannya sangat direkomendasikan Ketika kalian sedang di luar ruangan Ini kalian cocok pakai parfum Taylor Sweet Ketika di luar ruangan Dan ini sangat cocok untuk cewek maupun cowok Di urutan parfum yang kedua Gue merekomendasikan Sexy Graffiti Kita tester bareng-bareng bagaimana aroma dari parfum Sexy Graffiti Fase pertama Fase pertama dia itu ada aroma buahnya ya Buahnya ini seperti buah sirsak ya Tetapi tidak begitu dominan Aroma buah sirsaknya ini benar-benar seger Di fase penciuman pertama Kemudian di fase pertengahan Di aroma penciuman pertengahan Dia itu ada sedikit balutan dari aroma Mungkin lebih tepat disebut dengan aroma natural gitu ya Jadi parfum ini sangat elegan Elegan banget Parfum Sexy Graffiti Kemudian di fase terakhir Di fase terakhir Ini semakin parfum ketika lama dipakai Aromanya semakin enak Mewah Dan ada balutan aroma minnya ini Benar-benar nyikat banget Jadi membuat si parfum Sexy Graffiti ini Benar-benar elegan Ini sangat cocok Dan direkomendasikan Pemakainya di dalam ruangan Maupun luar ruangan Dan parfum Sexy Graffiti ini Cocok juga Untuk cewek maupun cowok Sexy Graffiti Dan di urutan parfum yang terakhir Gue merekomendasikan Genzo Bali Nah ini parfum Termasuk parfum yang sangat Saya suka Kita tester bareng-bareng lagi Bagaimana aroma parfum dari Genzo Bali Fase pertama Dia itu Aromanya benar-benar Lembut banget Selembut Kain sutra ya Aroma dari parfum Genzo Bali Dia sangat lembut Lembutnya itu dari Aroma bunga mungkin ya Ya dari aroma bunganya itu Sangat lembut Selembut sutra Kalian pernah gak sih Pegang sutra ya Kain sutra lembut banget Kenzo Bali di fase Penciuman pertama Next di fase pertengahan Nah di fase pertengahan Nah di fase pertengahan itu Dia sangat Kas dengan aroma oriental Sangat kas dengan aroma orientalnya Jadi semakin ngikat dari aroma bunga yang sangat lembut Kemudian di fase terakhir Nah di fase terakhir Ketika parfum ini dipakai Manisnya ini benar-benar pas Minnya ada Dan Segernya ini benar-benar enak banget Di fase terakhir Terakhir dari parfum Genzo Bali Ini sangat direkomendasikan Pemakaiannya untuk Luar ruangan Maupun di dalam ruangan Dan sangat cocok Untuk cewek maupun cowok Demikian rekomendasi Tiga parfum Untuk cewek maupun cowok Yang sangat jarang dilirik Tiga parfum ini Ada Taylor Sweet Sexy Graffiti Dan Genzo Bali Parfum ini Termasuk kategori Parfum yang Meninggalkan Dija Saya ucapkan terima kasih Kepada penonton Setiap Algan Channel Yang telah support Dan mendukung Algan Channel Alhamdulillah Channel ini semakin berkembang Dan Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wangi Dan tetap Terima kasih Terima kasih.